Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Linlei tertawa tak berdaya, yang mulia, itu sudah lama sekali Clayde mengingatkannya, Linlei, aku harus mengingatkan kamu bahwa berdasarkan penyelidikan aku Orang Kalan ini adalah orang yang sangat kejam, berpikiran sempit yang dapat menyimpan dendam Aku tahu, Linlei sedikit mengangguk Berdasarkan beberapa interaksi yang ia miliki dengan Kalan Linlei sudah merasakan bahwa Kalan melihatnya dengan permusuhan Dan, Linlei tahu bahwa selama pameran tujuh hari dari patungnya Awakening from the Dream, seseorang ingin menghancurkannya Menghancurkan patung adalah tindakan yang tidak menguntungkan siapapun Selain dari Kalan, Linlei tidak bisa memikirkan orang lain yang ingin menghancurkan Awakening from the Dream Lalu mengapa kamu membantunya? Clayde melanjutkan Yang mulia, apakah kamu percaya bahwa orang yang berpikiran sempit dengan penglihatan terbatas Seperti dia adalah seseorang yang aku khawatirkan? Sambil tersenyum, Linlei memandang Clayde Clayde berkedip, lalu tertawa juga Baik, di masa lalu, bisa dikatakan bahwa kamu dan Kalan adalah kenalan lama Tapi sekarang, dia tidak hanya ingin berteman denganmu Dia bahkan memiliki permusuhan terhadapmu Ayahnya yang terus mencoba dan berteman dengan kamu Dibandingkan dengan ayahnya, penglihatan Kalan benar-benar sangat terbatas Clayde tertawa keras Clayde menepuk Linlei di bahu Jangan khawatir, aku akan menginstruksikan Merit untuk menangani kasus ini secara adil dan untuk menyelidiki semuanya dengan seksama Klan Debs pasti tidak akan menderita ketidakadilan Tapi jika Kalan Debs benar-benar bersalah karena menyelundupkan batu giok air Aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos dari hukuman Benar, tangan Ika Sing ini dengan adil Linlei mengangguk Dalam perjalanan pulang ke rumah di gerbong, bibi berbaring di atas paha Linlei Wow, bos, kamu sangat jahat Pemimpin klan Debs pasti terlibat dalam penyelundupan Nantinya, klannya akan selesai Bahkan jika Kalan bisa melarikan diri untuk saat ini Di masa depan, dia masih akan berada dalam kesulitan yang mengerikan Kata bibi bersemangat Bibi sudah lama ingin menghancurkan Kalan Linlei menggelengkan kepalanya sambil tertawa Apakah klan Debs benar-benar akan selesai atau tidak sulit untuk dikatakan Misalnya, mereka bisa memberikan sebagian besar kekayaan klan mereka langsung ke Raja Tlaide Dan mungkin Tlaide akan memberi mereka jalan keluar Tetapi tidak peduli apa Sekarang mereka telah jatuh ke tangan Tlaide Bahkan jika mereka tidak mati Mereka akan kehilangan beberapa lapis kulit dan daging Linlei sepenuhnya mengerti betapa gelapnya dunia para bangsawan Meskipun di permukaan Mereka berbicara tentang menangani hal-hal secara adil Itu tidak lebih dari omong kosong Dibandingkan dengan Tlaide Klan Debs terlalu lemah Linlei menggelengkan kepalanya Itu Kalan kecil lemah adalah seseorang yang Linlei tidak pernah khawatir Kalan bahkan tidak hampir berada di level yang sama dengan Linlei Yang Linlei ingin atasi adalah Tlaide Tuanku, kita sudah sampai Kata pengemudi dengan hormat Linlei mendorong membuka pintu kereta dan melangkah keluar Dengan lompatan, bibi melompat ke bahu Linlei lagi Sama seperti Linlei akan memasuki rumahnya Seorang penjaga gerbang berkata dengan hormat Dewa, seorang tamu baru saja datang Dia saat ini di aula utama menunggumu Seorang tamu, di aula utama Linlei merasa curiga Sering akan ada bangsawan yang datang untuk mengunjungi Linlei Tetapi tanpa izinnya untuk datang Mereka semua akan diam-diam menunggu di luar Hanya orang-orang dengan status yang sangat tinggi Seperti Duke Patterson atau King Clyde Atau Kardinal Guillermo Yang langsung menuju ke aula utama Alih-alih menunggu di luar Siapa itu? Linlei tidak bisa membantu tetapi bertanya Tidak ada petunjuk Tetapi di tangannya, dia memegang medali seorang kardinal Kata penjaga dengan hormat Sebagai seorang ksatria gereja Redien Ia sangat akrab dengan lambang para kardinal Setiap kardinal hanya memiliki satu medali Secara alami, beberapa petapa yang sangat kuat memiliki medali juga Kepemilikan medali menyiratkan status tertentu Yang menyatakan bahwa posisi orang ini tidak kurang dari seorang kardinal Lambang Linlei terkejut Tanpa ragu-ragu sama sekali Linlei segera pergi ke aula utama Pada saat Linlei melewati jalan setapak dan mencapai ruang utama Dia dikejutkan oleh siapa yang dia lihat Di dalam aula utama adalah seorang pria paruh baya Berambut hitam mengenakan jubah panjang longgar Dilihat dari penampilan Dia berusia 30-an atau 40-an Dia mengeluarkan aura malas dan malas Ketika Linlei melihat pria paruh baya ini Pria paruh baya itu sepertinya merasakannya juga Dia segera melihat ke arah Linlei Ekspresi kegembiraan di matanya Tuan Linlei, kamu datang Tuan Linlei Pikiran Linlei penuh dengan pertanyaan Tetapi ia dengan cepat memasuki aula utama Kamu, oh Aku ingat sekarang Kamu adalah orang yang mengajukan tawaran 10 juta koin emas Linlei ingat sekarang Selama lelang patung Awakening from the Dream Pria paruh baya ini adalah orang yang menawar 10 juta Pria paruh baya itu mengangguk penuh semangat Aku tidak berharap Master Linlei mengingat aku Ini membuat aku sangat bersemangat Oh benar biarkan aku memperkenalkan diri Nama aku adalah Cesar Ciesai Cesar Linlei belum pernah mendengar nama ini sebelumnya Cesar Suara duhring cowar tiba-tiba terdengar di benak Linlei Aku tidak membayangkan bahwa Cesar kecil yang aneh masih akan tetap di pesawat ini Di benua Yulan Linlei kaget Kakek duhring tahu Cesar ini Kakek duhring adalah dari era yang sudah lama hilang Jika dia mengenal pria ini Lalu berapa umur Cesar ini Linlei Cesar ini benar-benar aneh Tingkat peningkatan kekuatannya sangat cepat Dan dia membunuh tanpa berkedip Ketika aku masih hidup Dia sudah memasuki tingkat Saint Meskipun saat itu Dia hanya Saint level tahap awal Setelah 5.000 tahun Berdasarkan tingkat peningkatannya Dia kemungkinan besar jauh lebih kuat sekarang Hati Linlei mengepal Pria di depannya tampak hanya berusia 30 atau 40 tahun Tetapi sebenarnya sudah menjadi pejuang Saint level selama era duhring cowart Duhring cowart hanya hidup selama 1.000 tahun sebelum meninggal Tetapi Cesar ini Jika dihitung secara akurat Telah hidup selama hampir 6.000 tahun sekarang Orang aneh berusia 6.000 tahun Tuan Linlei, ada apa? Kata Cesar dengan prihatin Wajahmu sepertinya terlihat agak tidak menyenangkan Tidak ada, Tuan Cesar Tolong, duduk Linlei secara paksa menenangkan dirinya Tetapi setiap kali dia memikirkan siapa orang di depannya ini Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun Orang aneh berusia 6.000 tahun Seorang pejuang super yang selamat dari era kekaisaran Pohon hingga era modern Dia sudah menjadi pejuang Saint level saat itu Dan sekarang Tuan Linlei, aku sangat kagum dengan keterampilan memahat kamu Jika bukan karena fakta bahwa Delia, gadis kecil itu Memohon padaku Hari itu aku pasti akan membeli patungmu Cesar mengerutkan bibirnya ketika dia berbicara Tetapi kemudian matanya menyala Jadi Tuan Linlei, kapan kamu dan gadis Delia itu akan menikah? Menikah Tidak peduli seberapa terkejut Linlei telah oleh Cesar Setelah mendengar kata-kata ini Mata Linlei menonjol keluar dari rongganya ketika ia menatap Cesar tanpa berkata-kata Cesar menatap Linlei dengan curiga Apa? Mungkinkah gadis kecil dari klan Leon itu bukan tunanganmu? Tunangan Linlei mengucapkan kata-kata Melihat reaksi Linlei ini Cesar tampaknya memahami sesuatu Sambil tertawa, dia berkata Haha, betapa menyenangkan Betapa menyenangkan Tuan Linlei, aku harus mengatakan Bahwa Nona Delia kecil dari klan Leon telah menghabiskan cukup banyak masalah di pihak kamu Dia menghabiskan banyak waktu, banyak usaha Dan juga emas untuk membeli patung kamu itu Awakening from the Dream Linlei menatap penuh tanya pada Cesar Pak, Cesar, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendengar bahwa Delia adalah tunanganku dan bahwa kita akan menikah Cesar membelai jenggotnya Dengan gembira, dia berkata, tidak boleh mengatakan, tidak boleh mengatakan Tetapi dalam benaknya, Cesar mengingat kembali isi surat yang dikirimkan Delia kepadanya Dia merenung pada dirinya sendiri Bagi seorang gadis untuk memiliki keberanian untuk bertindak sedemikian rupa menunjukkan bahwa perasaannya terhadap Linlei adalah asli Lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai akhirnya aku mempermalukan gadis kecil itu, Delia Cesar tahu bahwa ketika seorang gadis memberitahunya hal-hal tertentu Akan agak salah secara moral baginya untuk menyebarkannya ke orang lain juga Dia, Cesar, adalah pria yang sangat berprinsip Linlei mengubur rasa ingin tahunya Bagaimanapun, Cesar menggambarkan Delia sebagai tunangannya adalah masalah kecil Pria di depannya ini berusia 6.000 tahun Inilah yang penting Pak, Cesar, agar kamu berada di sini dengan salah satu medali dari Gereja Redien Apakah itu berarti kamu datang kepadaku untuk urusan Gereja Redien? Linlei sengaja mencoba menyelidiki alasan pria itu datang Cesar duduk dengan gerakan dramatis, lalu menggelengkan kepalanya Gereja Redien, jangan ganggu aku dengan orang-orang dari Gereja Redien Lalu medali ini, Linlei menatap penuh tanya pada Cesar Cesar dengan santai berkata Oh, itu dari belakang ketika aku membunuh kardinal itu Aku pikir medali ini pada akhirnya akan berguna Jadi aku mengambilnya dari mayatnya Kadang-kadang, aku akan mengeluarkannya dan menyajikannya Aku harus mengatakan, ini sangat berguna selama bertahun-tahun Membunuh seorang kardinal, lalu dengan santai mengusap medalnya Jantung Linlei bergetar, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin Cesar di depannya ini benar-benar orang yang sangat kuat Suara During Chowar terdengar di benak Linlei lagi Linlei, kembali ketika aku masih hidup, Cesar sudah memasuki sein level Pada saat itu, gereja Radian tidak terlalu kuat Setelah 5.000 tahun, Cesar jelas berada pada tingkat kekuatan yang sangat mengerikan Gereja Radian tidak akan menyinggung dia hanya karena dia membunuh seorang kardinal Bagaimanapun juga, Cesar adalah spesialis pembunuhan sein level Seorang pejuang tingkat sein seperti dia jauh lebih berbahaya daripada pejuang tingkat sein biasa kamu Terlebih lagi, seorang spesialis pembunuhan, setelah mencapai puncak sein level, bahkan lebih berbahaya Setelah mendengar kata-kata During Chowar, Linlei mulai mengerti Di masa lalu, ketika dia berada di pegunungan Rang of Beast Magical, dia telah bertemu pembunuh juga Linlei tahu betul bahwa meskipun hanya berada di peringkat ke-6 juga Seorang pembunuh yang terlatih khusus dari peringkat ke-6 bisa jauh lebih berbahaya daripada pejuang lain dari peringkat ke-6 Karena pembunuh yang berspesialisasi dalam penyergapan dan dalam pembunuhan satu hit Ketika mereka membunuh seseorang, mereka bertindak tanpa keraguan atau kehormatan sama sekali Sebaliknya, sebagian besar pejuang sein level sangat peduli dengan kehormatan dan reputasi pribadi mereka Seorang pejuang tingkat sein tingkat puncak yang tidak memiliki rasa malu dan seorang pembunuh yang memiliki kekuatan menakutkan Itulah alasan mengapa gereja Radian tidak pernah mencoba memulihkan medali dari Cesar Ini juga alasan mengapa Cesar dapat hidup secara terbuka di ibu kota suci, kota Fenlai During Choward menghela nafas, Cesar ini benar-benar menjalani kehidupan yang agak nyaman Mendengar kata-kata ini dari During Choward, Linlei tidak bisa menahan rasa kagum untuk Cesar Apa? Apa kamu takut? Cesar melihat bahwa Linlei telah terdiam Dia tidak bisa menahan senyum di Linlei Tenang, itu sudah lama sekali Sudah cukup lama sejak aku terakhir kali membunuh seseorang Cukup lama, berapa lama periode waktu itu Mengingat bahwa pria di depannya adalah seorang pembunuh berusia 6.000 tahun Linlei tidak terlalu yakin Aku baik-baik saja, aku hanya kagum dengan kehebatan Tuan Cesar Bahwa kamu bisa membunuh seorang kardinal gereja Radian Tetapi masih hidup secara terbuka di sini di ibu kota suci Linlei tersenyum Mata Cesar menyala dan dia menepuk bahu Linlei Mengangguk, tidak buruk, tidak buruk, kamu benar-benar seorang pematung utama Kekuatan mental kamu jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang lain Meskipun mengetahui kekuatan aku, kamu tidak takut sedikitpun Tuan Linlei, aku datang untuk mengunjungi kamu karena aku ingin menanyakan sesuatu tentang kamu Cesar memandang Linlei, berbicara dengan tulus Linlei cepat berkata, Tuan Cesar, tolong bicara Selama masih dalam kemampuan aku, aku pasti akan membantu Tapi Cesar menatap tajam, berkata, Tuan Linlei, aku, Cesar, selalu membenci karena bantuan kepada orang lain Karena aku meminta bantuan kamu, tentu saja aku akan membantu kamu dengan sesuatu Linlei merasakan sukacita di dalam hatinya Bantuan seorang pembunuh yang telah mencapai tingkat sein lebih dari 5.000 tahun yang lalu sangat berharga Dalam benak Linlei, sebuah pikiran cepat terlintas oleh bunuh Clayde Seluruh waktu ini, Linlei telah berusaha keras untuk datang dengan cara untuk berurusan dengan Clayde Atau mungkin menangkap dan menginterogasinya Linlei benar-benar harus mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya Tetapi dalam hal kekuatan pribadi dan kekuatan total yang tersedia, Clayde jauh lebih kuat dari Linlei Dia tidak punya cara sama sekali untuk berurusan dengan Clayde Tapi sekarang, Linlei punya cara Jika aku mengundang Cesar ini untuk menculik Clayde, itu seharusnya tidak terlalu sulit Linlei mulai tumbuh bersemangat Masalah ini sudah lama membuatnya kesal Sepertinya dia bisa menyelesaikannya sekarang Pak, Cesar, tolong katakan padaku apa yang kamu butuhkan Kata Linlei serius, Cesar berkata dengan berani Baiklah, kalau begitu aku akan langsung mengatakannya Menggosok jambutnya, sikap Cesar adalah mengobrol dengan seorang teman lama Aku tidak punya terlalu banyak hobi Wanita, aku suka Di masa lalu, membunuh juga merupakan hobi Tetapi setelah aku bosan membunuh, aku mulai tertarik pada seni Dan tentu saja, aku paling tergila-gila dengan Stoney Choufting, bentuk seni tertinggi Master Linlei, terakhir kali Aku merasakan banyak penyesalan karena tidak dapat membeli patung kamu Awakening from the Dream Ketika aku kembali, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari Setelah membolak balik berkali-kali Aku memutuskan untuk datang berkunjung langsung kepada kamu Pak, Cesar, apa yang ingin kamu katakan? Alice Linlei berkerut Dia sudah menjual patung itu Awakening from the Dream Delialah yang membelinya Aku berharap untuk meminta kamu, Tuan Linlei Untuk membantu aku mengukir patung Cesar menatap penuh harap pada Linlei Mudah dilakukan Linlei cepat setuju Setiap hari, dia menghabiskan beberapa jam melatih dirinya dengan mengukir patung Meluangkan waktu untuk mengukir satu untuk Cesar adalah tugas yang mudah Aku punya beberapa persyaratan sekunder untuk patung ini Cesar berdiri, tampak agak malu Malu, benar, orang aneh berusia 6.000 tahun ini tampak agak malu Pak, Cesar, jangan ragu untuk menjelaskan Linlei memandang Cesar dengan rasa ingin tahu Cesar terkekeh Tuan Linlei, aku harap patung ini akan menjadi milik aku Dan akan menangkap aura unik aku Gunakan kamu sebagai modelku Aura unik kamu Linlei terkejut Melihat raut wajah Linlei Cesar dengan cepat berkata Apa? Apakah itu sulit? Tidak, bukan itu Linlei menggeleng, mengerutkan kening Menggunakanmu sebagai model sangat mudah Setelah melihat kamu sekali Mudah bagi aku untuk mengingat seperti apa penampilan kamu Aku bisa memahatmu tanpa masalah Tetapi sedikit lebih rumit untuk mengilhami patung dengan aura unik kamu juga Ini karena setiap orang memiliki aura yang berbeda di waktu yang berbeda Seperti satu aura ketika mereka marah Yang lain ketika mereka bahagia Yang lain ketika mereka sedih Atau terluka Atau keduanya marah dan sedih Cesar langsung tertawa Mudah Aura yang aku inginkan Adalah aura yang aku miliki ketika aku berada di masa jayaku Manlies kamu Linlei memandang Cesar dengan bertanya Pak, Cesar Kapan kamu merasa sedang berada di jiwamu? Linlei mulai bertanya-tanya Apakah orang aneh berusia 6.000 tahun ini memiliki beberapa masalah mental? Cesar berkata dengan percaya diri Aku percaya bahwa aku terlihat paling tampan ketika aku membunuh seseorang Nama panggilan aku adalah Raja Pembunuh Karena suatu alasan, kamu tahu Cesar, Raja Pembunuh Ini adalah nama yang sangat menakutkan di benua Yulan Baik 4 kerajaan besar maupun 2 aliansi besar tidak ingin menyinggung orang ini Bahkan 4 guild pembunuh utama Jika mereka dipaksa untuk mencalonkan orang yang paling berprestasi dalam barisan mereka Tanpa diragukan lagi akan memilih orang ini yang telah mendominasi benua Yulan selama lebih dari 5.000 tahun Cesar, Raja Pembunuh Pejuang tingkat sein tingkat puncak Dan berspesialisasi dalam teknik pembunuhan Dalam hal jumlah dan kompleksitas teknik pembunuhan yang dimilikinya Ia telah mencapai puncak kesempurnaan dalam bidang ini Orang-orang yang telah menerima beberapa pelatihan dari Cesar mengatakan bahwa teknik pembunuhannya telah mencapai bidang kesenian Pembunuh terkuat, Raja Pembunuh Meskipun ada beberapa orang di benua Yulan yang telah menjadi petarung tingkat sein tingkat tinggi Seperti Kaisar Suci dari Gereja Radian Atau Patriar Kegelapan dari Kultus Bayangan Atau Lord Fallen Live of the Radian Gereja Dan tentu saja, 4 kerajaan besar masing-masing memiliki level sein level puncaknya masing-masing Tapi tanpa pertanyaan, setiap orang dari kombatan ini waspada terhadap Raja Pembunuh, Cesar Karena dalam hal pembunuhan, tidak ada dari mereka yang bisa menandinginya Kekuatan, sein of killers tingkat sein level state terlalu menakutkan Bahkan 4 kerajaan besar dan 2 aliansi utama berpegang teguh pada prinsip Jangan menyinggung dia jika mungkin untuk menghindari melakukannya Apalagi klan utama lainnya di benua Yulan Awalnya, selama lelang, Kardinal Lamsen dan Kardinal Guillermo telah siap untuk menawar harga yang sangat tinggi Sehingga Linlei akan merasa bersyukur terhadap mereka Tetapi ketika melihat Cesar melakukan penawaran Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani lagi menawar sama sekali Bahkan pelayan tua klan Leon, Shou, merasa takut melihat Cesar, Raja Pembunuh Setelah itu, hanya setelah Delia menulis surat kepada Cesar dan mendapatkan persetujuannya Delia berani mengajukan tawaran lagi Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya Raja Pembunuh ini Meskipun dia memiliki medali Kardinal selama bertahun-tahun Gereja Radian tidak pernah mencoba mendapatkannya kembali Dan membiarkan Cesar menggunakannya untuk menipu orang lain sesuka hatinya tanpa ada sedikitpun protes Ini adalah bukti niat baik mereka terhadap Cesar Ada pun Kardinal yang telah dia bunuh Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa dia mati sia-sia Ketika membunuh seseorang, Linlei menggelengkan kepalanya Pak, Cesar, aku belum pernah melihatmu membunuh siapapun Bagaimana aku tahu kamu seperti apa ketika kamu membunuh seseorang? Saat ini, Linlei masih tahu sedikit tentang nama-nama pejuang Saint Level Benua Yulan Bahkan, Raja Pembunuh yang terkenal di dunia, Cesar, dia belum pernah dengar sebelumnya Itu mudah, aku akan menunjukkan kepada kamu sekarang seperti apa rasanya ketika aku membunuh seseorang Perhatikan baik-baik, sikap Cesar langsung berubah Tunggu, Linlei buru-buru berteriak khawatir Tuan, Cesar, tolong jangan bunuh siapapun di rumah aku Siapa bilang aku akan membunuh seseorang? Aku hanya akan memamerkan penampilan aku ketika aku membunuh seseorang, itu saja Cesar melirik Linlei agak masam Linlei tertawa canggung Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan banyak keraguan terhadap Raja Pembunuh ini, Cesar Ketika dia mendengar Cesar mengatakan dia akan menunjukkan bagaimana dia memandang membunuh seseorang Linlei langsung ketakutan dan ingin menghentikannya Perhatikan baik-baik, berpura-puralah target aku adalah fas bunga di depan kami, kata Cesar dengan tenang Sikap Cesar sebelumnya benar-benar berubah Dia menjadi tenang Dalam sekejap mata, aura malas dan malas dari Cesar benar-benar menghilang Dan dia menjadi seseorang tanpa sedikit aura, tanpa sedikit kekuatan, tanpa sedikit emosi Dingin, tenang Linlei tidak melihat apa-apa Dia hanya merasakan udara bergetar sedikit Dan kemudian fas bunga di depan Linlei tiba-tiba mulai hancur, satu inci pada suatu waktu Baik, sejelas mungkin, fas bunga telah hancur, satu inci setiap kali Sensasi ini benar-benar mengejutkan Linlei Jadi ini adalah Raja Pembunuh Dalam benak Linlei, dia dengan kuat menghafal saat ini Saat melakukan gerakannya, ekspresi Cesar tidak berubah sedikit pun Pada saat itu, Cesar tampak benar-benar tanpa emosi Dan dia dengan dingin menatap segala yang ada di istana Seolah-olah di matanya, semua kehidupan tidak lebih dari sebilah rumput Membunuh seseorang tidak lebih dari memotong rumput Tapi Linlei juga punya perasaan bahwa Ketika Cesar telah bergerak, semua perhatiannya telah difokuskan pada fas bunga itu Seolah-olah seluruh alam semesta telah direduksi menjadi fas bunga Dan tidak ada lagi yang ada Perasaan aneh dan aneh itu membuat Linlei ingin muntah darah Apakah kamu melihatnya? Cesar sekali lagi menjadi energi dan bersemangat Dengan santai duduk, dia menyilangkan kakinya dan menatap Linlei Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju bahwa aku terlihat paling tampan pada saat seperti itu? Aku mengandalkan teknik ini untuk memenangkan hati beberapa wanita muda, kamu tahu? Linlei dengan tegas terukir adegan ini ke dalam benaknya Dihadapi dengan pertanyaan Cesar, Linlei mengangguk Sangat karismatik, aku sudah melakukan adegan itu ke memori Namun, aku khawatir akan sangat sulit bagi aku untuk membuat ukiran pada tingkat yang sama dari Awakening from the Dream lagi Patung tingkat maha karya yang muncul di dunia adalah peristiwa yang langka Di masa lalu, Linlei telah benar-benar patah hati Dan telah menuangkan semua emosinya ke dalam ukiran itu Membiarkan dirinya melupakan segala hal lain di dunia dan mencapai yang paling misterius dari negara Baru saat itulah dia bisa menyelesaikan patung seperti itu Baginya, dalam kondisi saat ini Untuk mencoba mengukir patung lain dari tingkat itu hampir mustahil Selama kamu, Master Linlei, adalah pematung Aku akan puas, aku tidak meminta itu berada di level yang sama dengan Awakening from the Dream Hanya saja ia berada di level yang sama dengan kebanyakan patung tingkat Master Kata Cesar sambil tertawa Linlei mengangguk Jika itu yang terjadi, Linlei memiliki kepercayaan total pada kemampuannya Tuan, Cesar, bagaimana dengan ini Aku akan menghasilkan patung yang kamu minta sekitar sebulan Apa yang kamu katakan Sebenarnya, Linlei hanya membutuhkan 3 hari Tetapi ia ingin memberi dirinya waktu yang cukup Cesar mengangguk Baik, satu bulan adalah periode yang sangat singkat Aku sedang tidak buru-buru Aku memiliki semua waktu di dunia Haha, Tuan Linlei, jika kamu memiliki sesuatu yang kamu ingin aku bantu Silakan beritahu aku Selama aku bisa mencapainya Aku pasti akan melakukannya untuk kamu Kata Cesar dengan murah hati Linlei tidak bisa membantu tetapi merasa agak gugup Dengan Patterson terbunuh olehnya Satu-satunya target dalam pikiran Linlei sekarang adalah Clyde Untuk membunuh atau menangkap Clyde bukanlah sesuatu yang saat ini mampu dilakukan Linlei Tapi Cesar, Raja Pembunuh, pasti mampu Pak, Cesar, jika aku meminta kamu untuk menangkap salah satu penguasa kerajaan milik Holy Union Apakah kamu setuju? Linlei menolak keinginan untuk gegabuah Dan sebagai gantinya pertama kali terdengar Cesar keluar Cesar kaget Dia menatap dengan bertanya pada Linlei Tangkap seorang raja Linlei mengangguk berat Iya Cesar mengerutkan kening Setelah jeda singkat Dia memandang Linlei Bagaimana dengan ini? Izinkan aku menanyakan sesuatu kepada kamu terlebih dahulu Jika aku membantu kamu menangkap penguasa ini Apakah kamu akan membunuhnya? Kemungkinan besar Jawab Linlei jujur Berbohong pada Raja Pembunuh Kemungkinan besar tidak bijaksana Ada pun membunuh Klaide Jika ibunya benar-benar mati di tangan Klaide Bagaimana mungkin Linlei tidak membalas dendam? Linlei memiliki firasat gelap Tidak ada jejak ibunya selama bertahun-tahun Kemungkinan besar Dia sudah mati Atau mungkin dipenjara di suatu tempat Tidak peduli apa masalahnya Dia akan membalas dendam untuk ibunya Bunuh Raja Cesar memandang Linlei Linlei melihat kembali dengan harapan di matanya Dalam hati Cesar Dia mengerti bahwa meskipun dalam hal status Seorang kardinal agak lebih penting daripada seorang raja Dampak yang disebabkan oleh pembunuhan seorang raja Akan lebih besar daripada yang disebabkan oleh pembunuhan seorang kardinal Kardinal yang sudah mati bisa langsung digantikan oleh gereja Redien Tetapi kematian seorang raja akan menyebabkan pertempuran dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya dalam suatu kerajaan Pada saat yang sama, gereja Redien akan kembali tidak bahagia dengannya Permintaan kamu ini, maafkan aku karena tidak dapat memenuhinya Cesar memandang serius pada Linlei Linlei, dampak yang disebabkan oleh pembunuhan seorang raja terlalu besar Dan, selama ini, gereja Redien telah memperlakukan aku dengan cukup baik Aku tidak ingin mengatur gereja Redien dan organisasi Sabre aku sebagai musuh hanya demi sebuah patung Di belakang Cesar, Raja Pembunuh adalah organisasi Sabre, salah satu dari empat serikat pembunuh besar Cesar tahu apa yang penting dan apa yang tidak Sebuah patung tunggal tidak layak membiarkan retakan muncul dalam hubungan persahabatan antara dirinya dan gereja Redien Bertahun-tahun, gereja Redien memperlakukannya dengan sopan, sesuatu yang dipahami Cesar dalam hatinya Dia tidak bisa menjadi serigala egois yang membalas kebaikan gereja dengan bertindak melawan salah satu raja mereka Ubah permintaanmu, kata Cesar meminta maaf Linlei tiba-tiba merasa tidak berdaya Mungkin dalam hal kekuatan, Cesar sama sekali tidak peduli dengan Clyde Tetapi status Clyde telah meyakinkan Cesar untuk tetap berada di tangannya Linlei memaksa dirinya untuk tetap tenang Tuan, Cesar, aku ingin bertanya Apakah kamu memiliki metode yang dengannya aku Seorang magus dari peringkat ke-7 dapat membunuh seorang pejuang dari peringkat ke-9 Tanya Linlei, Cesar melirik Linlei Setelah Haning sejenak, dia berkata Aku punya beberapa metode pembunuhan Tapi yang akan memungkinkan magus dari peringkat ke-7 untuk membunuh seorang pejuang dari peringkat ke-9 Ini, ini menantang Ketika dia berbicara, Cesar mulai mempertimbangkan pertanyaan ini Dalam benak, raja pembunuh ini yang tidak membunuh siapapun dalam waktu yang lama Satu metode pembunuhan demi satu mulai mempercepat di benaknya Linlei tidak berani mengganggu kereta Cesar sekalipun Dia berdiri di sana dengan tenang Tiba-tiba, Cesar berbalik untuk melihat Linlei Pejuang dari peringkat ke-9 Apakah ini seorang prajurit atau magus? Jika orang ini adalah seorang magus, aku punya metode Prajurit Linlei segera berkata, berurusan dengan seorang pejuang dan berurusan dengan seorang magus Membutuhkan metode yang sama sekali berbeda Mendengar Linlei menjelaskan bahwa ini adalah seorang prajurit dari peringkat ke-9 Kepala Cesar mulai terluka Linlei hanya bisa menunggu di sana dengan segera Oh, aku punya ide Mata Cesar tiba-tiba menyala Dan dia berbalik ke Linlei Haha, sudah lama sekali Aku menemukan metode ini secara tidak sengaja Aku tidak membayangkan itu 800 tahun kemudian Aku masih mengingatnya Metode apa? Linlei segera tumbuh bersemangat Surga Raja pembunuh ini sebenarnya memiliki cara bagi seorang magus dari peringkat ke-7 untuk membunuh seorang prajurit dari peringkat ke-9 The King of Killers penuh dengan teknik pembunuhan Memang, dia tahu jauh lebih banyak daripada aku di bidang ini Meskipun, jika aku hidup selama 5.000 tahun lebih, mungkin aku masih akan tahu lebih banyak darinya Suara duhring cowar terdengar di benak Linlei Linlei tidak bisa menahan tawa Kakek duhring tidak pernah suka mengakui inferioritas kepada siapapun Metodenya adalah Cesar tersenyum pada Linlei Menggunakan racun Menggunakan racun Linlei kaget Dia pikir itu pasti semacam metode yang bagus Tapi makanan raja selalu dicicipi dan diuji Bagaimana cara menggunakan racun bisa efektif? Tuan Linlei, jangan meremehkan kekuatan racun Seni menggunakan racun adalah metode pembunuhan yang sangat dalam dan halus Dunia ini dipenuhi dengan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya Yang dapat digunakan untuk membuat jenis racun yang tak terhitung jumlahnya Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia tahu semua racun di dunia? Atau dia bisa mendeteksi racun apapun? Linlei tidak bisa membantu tetapi mengangguk Dia setuju dengan ini Sebagai contoh, Durin Cowart tahu tentang menggunakan rumput behek untuk menangkal efek kuat dari darah naga Racun yang aku bicarakan ini dirancang khusus untuk digunakan melawan para pejuang Selama prajurit itu tidak berada di sane level Setelah terkena racun ini, kekuatannya akan berkurang lebih dari 90% Terlebih lagi, sampai hari ini tidak ada penangkal racun yang ditemukan Hanya dengan menghabiskan satu tahun, seseorang bisa perlahan menggunakan kinya untuk membersihkan racun dari sistemnya Cesar jelas memiliki ingatan yang sangat jelas mengenai racun ini Dan racun ini tidak berbau dan tidak berasa Tidak ada cara untuk mendeteksinya sama sekali Hanya setelah diracuni, seseorang akan menyadari bahwa seseorang telah mencernanya Kurang dari 10% kekuatan akan tetap Tidak ada cara untuk mengujinya Mata Linlei menyala Clayde tidak lebih dari seorang prajurit dari peringkat ke-9 Begitu dia terkena dampak racun ini Berdasarkan tingkat kekuatan Linlei saat ini Bukankah dia bisa dengan mudah menginjak-injak Clayde ke tanah? Apakah kamu memiliki racun ini? Tuan Cesar Linlei cepat bertanya Linlei bisa menebak bahwa racun ini sangat langka dan berharga Itu tanpa pertanyaan Racun yang efektif melawan semua prajurit yang kekurangan sane level Dan yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terdeteksi Tentu saja langka dan berharga Jika tidak, semua prajurit di dunia sudah mati Tuan Linlei, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ini adalah sesuatu yang aku ingat belajar sekitar 800 tahun yang lalu Aku hanya melirik resep itu saat itu Bagaimanapun, racun ini tidak ada gunanya atau mengancamku Cesar mengerutkan kening Aku hanya tahu racun ini terutama terbentuk dari 8 bahan utama Tapi aku tidak mengingat bahan yang tepat dengan jelas Kamu tidak ingat? Linlei sangat panik Dia bisa membunuh seseorang Cesar tertawa ke arah Linlei Tuan Linlei, jangan khawatir Meskipun aku tidak yakin, resep untuk racun ini sudah tersimpan dalam organisasi aku sejak lama Aku dapat memesan beberapa orang untuk membuat salinannya dan membawanya kepada aku Namun, basis organisasi Sabre aku ada di tempat dengan sangat sedikit orang Dari sini ke sana dan kembali Kemungkinan besar akan memakan waktu satu atau dua bulan Satu atau dua bulan Itu bisa diterima Linlei mengangguk ke arah Cesar Tuan Cesar, bolehkah aku bertanya apakah organisasi kamu memiliki racun ini sudah ada dalam persediaan? Linlei tidak ingin membuang waktu mencari bahan untuk mencampur ramuan Kami tidak, Cesar menggelengkan kepalanya Di seluruh dunia ini, mungkin hanya Tangan Dead God yang memiliki stok racun ini Tangan Dead God Di masa lalu, saat mengobrol dengan Yale, topik pembicaraan telah beralih ke empat guild pembunuh utama Ini dikenal sebagai Sabre, Blue Drose, Scarlet Moon, dan Dead God's Hands Setiap guild pembunuh memiliki spesialisasi masing-masing Tangan Dead God berspesialisasi dalam menggunakan segala macam teknik pembunuhan yang aneh dan eksotis Baik, di masa lalu, jika bukan karena fakta bahwa Dead God's Hands meminta aku Mungkin mereka tidak akan memberikan salinan resep yang begitu berharga untuk organisasi aku Cesar mengangguk Sesuatu yang bisa membunuh hampir semua prajurit di bawah Saint Rang Nilai racun seperti itu tidak terbayangkan Lalu, apakah mungkin bagi aku untuk membeli racun ini dari tangan Dead God? Kata Linlei penuh harap Tidak mungkin, Cesar tertawa Sepuluh racun tertinggi dari tangan Dead God adalah sesuatu yang tidak pernah mereka berikan kepada organisasi lain Alasan mereka memberi kami resep ini mungkin karena mereka berharap kami tidak akan pernah menggunakannya Tidak pernah menggunakannya, Linlei memandang Cesar dengan bertanya Karena harganya terlalu tinggi, itu tidak sepadan, Cesar terkekeh Dua bahan, khususnya, telah benar-benar terpojok oleh pasar oleh tangan Dead God Harga racun kemungkinan besar akan lebih dari komisi misi pembunuhan Linlei mengerti, tetapi baginya, tidak peduli berapa banyak emas yang harganya, itu akan sia-sia Bagaimana dengan ini, aku akan kembali sekarang Dan mengatur agar beberapa orang mengirimkan salinan resep ini kepada kamu Tetapi Tuan Linlei, sebulan dari sekarang, kamu harus menyiapkan patung aku Cesar tertawa ketika ia berbicara kepada Linlei Tentu saja, Linlei merasakan simpul di dalam hatinya terlepas Setelah mengirim Cesar, Linlei, yang telah mengkhawatirkan sepanjang waktu ini tentang bagaimana menghadapi Clyde, akhirnya santai Malam itu, ia akhirnya beristirahat dengan tenang dan mimpi indah, sesuatu yang sangat langka baginya Sore berikutnya, Linlei dengan tenang duduk bersila di rumput, mengolah pertempuran Dragon Blood Kinya Pertempuran Ki Dragon Blood biru-hitam di tubuhnya terus-menerus berkeliaran Karena kekuatan unik Dragon Blood terus-menerus ditarik jauh ke dalam tulang, otot, dan tendon Linlei Menyebabkan tubuhnya menjadi semakin kuat Linlei percaya bahwa jika dia melanjutkan pada tingkat ini Akan datang hari bahwa tubuhnya akan sekuat naga Saint Level nyata Dia akan membangkitkan kejayaan yang gugur dari Dragon Blood Warriors Lord Linlei Suara petugas wanita dari luar Linlei mengambil napas dalam-dalam, memungkinkan pertempuran Dragon Blood Ki untuk kembali ke dantiannya Masuk, kata Linlei dengan tenang Baru saat itu wanita yang melayani ini masuk Dengan hormat, dia berkata, Tuan Linlei, ada beberapa tamu dari klan Debs di luar Mereka mengatakan mereka datang untuk mengucapkan terima kasih, Tuan Linlei Terima kasih Linlei sejenak tertegun Tapi kemudian, Linlei cepat mengerti Clayde memberinya wajah dan membebaskan klan Debs Terima kasih Aku khawatir itu tidak sesederhana itu Kata Linlei pada dirinya sendiri Ada kemungkinan lebih baik dari 80% hingga 90% bahwa klan Debs Melihat Linlei membantu sekali Tanpa malu-malu datang untuk meminta bantuan Linlei Untuk menyelamatkan klan Debs lagi Biarkan mereka masuk Mengetahui keberadaan racun Linlei sekarang merasa jauh lebih tenang dan lebih yakin pada dirinya sendiri Dengan pikirannya yang santai Dia sekarang memiliki waktu luang dan kesabaran untuk memperhatikan urusan klan Debs Klan Debs Bahkan jika mereka tidak dimusnahkan Mereka akan benar-benar dipukuli Linlei sudah bisa benar-benar memprediksi masa depan klan Debs Di dalam aula utama Nimitz adalah pemimpin delegasi ini Dua paman klan Klan sendiri, Rowling Dan Elise adalah anggota delegasi beranggotakan enam orang ini Tidak seorang pun di delegasi Nimitz yang berani duduk Mereka semua berdiri dengan hormat Melihat Linlei berjalan ke arah mereka dari jauh Nimitz dan yang lainnya segera tersenyum Dan Nimitz bahkan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat Tuan Linlei, aku baru saja menyelesaikan latihan Jika kamu bisa menunggu sebentar Aku akan mandi cepat dan ganti pakaian aku terlebih dahulu Kata Linlei dengan senyum tipis Dan kemudian, tidak lagi memperhatikan sapa yang dibayarkan kepadanya oleh Nimitz Nimitz dan yang lainnya Dia langsung menuju ke ruangan lain di sisi lain aula Nimitz dan yang lainnya tertegun sebentar Tetapi mereka hanya bisa tersenyum dan berdiri di sana Dengan hormat menunggu kepulangannya Nimitz, dua paman klan Klan sendiri, Rowling Dan Elise tidak berani duduk dengan tuan rumah mereka yang aksen Mereka hanya menunggu dengan tenang di aula utama Klan, ketika Lord Linlei kembali Kamu harus ingat untuk menjadi sedikit lebih rendah hati Nimitz menatap dingin pada Klan Klan mengangguk Kakek kedua, aku tahu Pada kenyataannya, hati Klan masih dipenuhi dengan permusuhan terhadap Linlei Setelah mengetahui alasan mengapa dia dibebaskan dari penjara Dia merasa lebih marah lagi pada Linlei Aku lebih suka tinggal di penjara itu daripada meminta Elise pergi memohon padanya Hati Klan dipenuhi amarah Di masa lalu, ketika Linlei dan Elise bersama-sama Klan mulai membenci Linlei Setelah dia mengambil kembali Elise, dia merasa agak sombong Di matanya, meskipun Linlei cukup tangguh Bila dibandingkan dengan Klan Deptsnya, Linlei bahkan tidak dekat berada di level yang sama Tetapi setelah hanya beberapa bulan, status Linlei telah benar-benar berubah Menjadi bintang paling terang di dalam Kerajaan Fenlei dalam satu lompatan Bahkan Yang Mulia Raja Fenlei dan Kardinal Gereja Redien memperlakukan Linlei dengan kehangatan Bahkan ayahnya sendiri bertindak sangat rendah hati terhadap Linlei Semua ini memenuhi hati Klan dengan lebih banyak kebencian Mereka berdua pria muda Kenapa dia begitu rendah? Apalagi saat ini, dia mendekam di penjara Meskipun akhirnya dia melarikan diri Itu diperlukan Elise, wanita yang paling dicintainya Untuk pergi memohon Linlei untuk membebaskannya Ini menyebabkan Klan merasa terhina Dia sangat ingin tidak menerima kebaikan Linlei dan terus tinggal di penjara itu Betapa dia berharap dia bisa dengan marah mengutuk Linlei Atau bahkan membunuh Linlei Tetapi demi Klan, dia, Klan, dengan rendah hati datang ke rumah Linlei ini Dan bahkan tidak bisa bertindak sedikit pun dengan tidak hormat Langkah kaki bisa didengar Klan segera menyingkirkan renungan kemarahannya Memaksa senyum ke wajahnya Dia membuat dirinya tampak sopan dan sopan Maafkan aku karena membuat semua orang menunggu Suara jelas Linlei terdengar Nimitz dan yang lainnya berbalik untuk melihat Jelas, Linlei baru saja dicuci Rambutnya basah Dan dia santai mengenakan jubah longgar Kamu semua bisa duduk Linlei duduk dengan nyaman Memberi isyarat santai dengan satu tangan Nimitz dan yang lainnya dengan cepat menyatakan terima kasih Lalu duduk Nimitz adalah yang pertama tersenyum dan berkata Tuan Linlei, tujuan kunjungan kami kali ini adalah untuk mengucapkan terima kasih Jika itu bukan untuk kamu Klan kemungkinan besar tidak akan bisa keluar dengan cepat Klan, cepat dan terima kasih Dewa Linlei Klan terpaksa bangkit lagi Menekan amarah di hatinya Dia memaksa dirinya untuk bertindak dengan rendah hati Terima kasih, Tuan Linlei Linlei tersenyum pada Klan Klan, tidak perlu berterima kasih padaku Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!